Pemirsa Bupati Badung Inyoman Giri Praste bersama istri Nyonya Seniasih Giri Praste mencoblos di TPS 001 Desa Pelaga Kecamatan Petang. Dalam kesempatan tersebut Bupati Giri Praste memastikan pemiru kali ini berjalan aman dan lancar. Pemirsa Bupati Badung Inyoman Giri Praste bersama istri Nyoman Seniasih Giri Praste masing-masing terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 135 dan 176 dari total 271 pemilih. Bupati Giri Praste tiba di TPS pada pukul 11.14. Setelah menyapa warga dan sejumlah pejabat, Bupati Giri Praste dan istri langsung menuju meja KPPS untuk mengambil surat suara dan lanjut menuju bilik suara. Orang nomor satu di Badung ini melakukan pencoblosan. Hari ini kami menunaikan tugas kewajiban pertalian dengan Pesta Demokrasi, Pemilu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD 31, dan DPRD 32. Kami sudah melaksanakan DPRD 1 di Banjar Teraga di gedung surat guna ini. Kami sudah memilih masalahnya. Dan sekirigus kami juga sebagai kepala daerah sekarang juga melakukan pemantuan di daerah Lintang. Kalian sama, sama mengulih. Kami sudah bersama-sama dengan KPU Pemupaten Badung, dengan jajaran yang menggauh, berjumpa dengan bawah sebu Pemupaten Badung. Kami sudah selalu didamping oleh Pemilu. Saya kira kita berdoa dan berharap dan kami akan memastikan bahwa proses perjalanan pemilu yang ada di KPU Pemupaten Badung khususnya perjalanan baik dan lancar tanpa ada intimidasi dan betul-betul pilihan pakyat sesuai dengan hati murani. Kalau saya melihat pertama dari KPU sebagai penyelenggara itu sudah mantap sekali persiapannya. Dan satupun tidak ada persoalan baik itu ketak suara, ketak suara. Itu semua bagus dan bahkan kesiapan daripada tenaganya sampai di tingkat TPS. Begitu juga dengan bawah sebuah. Bawah sebuah Pemupaten Badung sudah profesional menangani hal ini. Karena juga bawah sebuah ini memiliki sebuah pengalaman. Sehingga regulasi dijadikan sebuah tatanan dan pengawasan yang betul-betul hubungan bersinergi dengan KPU dengan komunikasinya. Itu bagus sekali. Saya kira sudah pemilih semua. Bupati Giri Praste pun berharap seluruh masyarakat Badung menggunakan hak pilihnya. Pihaknya juga menyampaikan harapannya di atas 90 persen warga itu memilih dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati murani. Dalam pemilu ini para pemilih menentukan 5 tahun ke depan kemajuan dari bangsa. Selain menggunakan hak pilih, Bupati Giri Praste juga melaksanakan pemantauan kesejumlah TPS yang ada di Petang, Abian Semal, dan Mengui.